Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya Terima kasih juga kepada peserta seminar yang sudah bersedia hadir disini Pertama-tama kita patut menunjukkan sekurut kepada Tuhan Yang Mahaisa Yang masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul bersama-sama disini Dalam rangka saudari sindi Yang akan memamparkan materi seminar proposalnya Kepada yang bersebutkan saya persilakan Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya Pertama-tama perkenalkan nama lengkap saya Hilda Tasina Keluarga Januar NIM 1803030164 Kelas D semester 6 Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia Tenggara Kupang Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya Dengan judul Upaya Masyarakat dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Di RTN16, RW6, Kelunahan Osatah Kecamatan 85, Kabupaten Kota Kupang, Provinsi Indonesia Tenggara Timur Baik, untuk tidak memperpanjang waktu Langsung saja saya melaparkan hasil proposal saya Corona adalah salah satu jenis virus yang menyerang sistem pernafasan manusia Virus Corona ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan Infeksi pada paru-paru yang berat hingga pada kematian Virus Corona bisa menyerang siapa saja Seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk juga ibu hamil Virus Corona pertama kali ditemukan di Pasar Huanlin, Kota Huan, China Pada akhir Desember 2019 Virus ini menyebabkan sangat cepat ke berbagai negara di dunia Termasuk Indonesia Dan telah memakan banyak korban jiwa Munculnya virus ini mengubah seluruh tatanan kehidupan masyarakat dalam waktu singkat Perubahan kehidupan masyarakat terjadi di beberapa aspek Mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, aspek agama Secara sosiologis, COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan Artinya, perubahan yang terjadi tidak dikendaki kehadirannya oleh masyarakat Hal ini membuat masyarakat yang belum siap menerima perubahan Akibat pandemi ini Tentunya dapat menggoyakan nilai dan norma sosial Yang telah dianut oleh masyarakat selama ini Memang pada dasarnya, manusia dalam kehidupannya akan selalu mengalami perubahan COVID-19 membuat dampak pada seluruh masyarakat Masyarakat dipaksa untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi Kehidupan manusia tentunya akan berubah drastis dari sebelumnya muncul COVID-19 Ada pun seorang pemikir dan ahli sejarah yaitu Yufal Noah Harari Dalam tulisan artikelnya berjudul The World After Coronavirus Yang mengatakan bahwa badai pasti berlalu Manusia mampu bertahai, namun dunia yang kita tempati akan sangat berbeda dengan dunia sebelumnya Semua aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di masa seperti ini Harus sesuai dengan protokol kesehatan Ini bukanlah persoalan yang biasa saja Pandemi ini telah mengubah seluruh tatanan kehidupan masyarakat Yang sebelumnya sudah terstruktur dan kepulauan dengan teratur Kehidupan masyarakat kedepannya tentu akan jauh berbeda dengan sebelum munculnya COVID-19 Semua aturan, nilai, dan norma lama yang sudah ditata harus ditata ulang kembali Agar bisa menghasilkan sistem sosial yang baru Munculnya perubahan yang baru di masa pandemi ini ditandai dengan bekerja dan belajar dari rumah Begitu pula dengan kebiasaan masyarakat yang selalu berkumpul dan bersalamani sekarang sudah dibatasi Besarnya perkembangan teknologi dan informasi di masa pandemi ini Telah mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk mengatur kebiasaan dan perilaku masyarakat pada umumnya Kebijakan sosial, distancing mengubah seluruh bentuk perilaku masyarakat Dan diharuskan agar selalu jaga jarak fisik dalam melakukan proses interaksi sosial Keterbatasan inilah membuat tubungan antar masyarakat menjadi renggang dan berkurang Dan pada masa seperti ini, teknologi sangat berperan penting Teknologi sebagai perantara interaksi sosial masyarakat Di masa pandemi seperti ini, karena semua harus dilakukan dari rumah Masa pandemi mengambil perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia Berdasarkan hasil survei sosial penduduk dampak COVID-19 Yang dilakukan oleh Badan Kursus Statistik atau BPS tahun 2020 Diketahui bahwa sekitar 72% responden yang selalu atau teratur menjaga jarak fisik Dan seminggu terakhir, sebanyak 80,20% responden menyatakan Mereka sering atau selalu mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker Dan 82,52% responden selalu menghindari transportasi umum Dan sebanyak 42% responden mengaku bahwa Mereka mengalami peningkatan aktivitas belanja online selama COVID-19 Mengantisipasi dan mengulangi penyebaran virus corona Dapat dilakukan dengan berbagai upaya pencederahan Pemerintah telah melakukan kebijakan yaitu work from home dan social distancing Dengan dipatasi aktivitas ke rumah-rumah Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan kelihatan ibadah pun dilakukan dari rumah masu-masu Di masa pandemi seperti ini, masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan Memasatkan air bersih dan selalu menjaga imun tubuh agar tetap stabil Karena jika imun tubuh tidak stabil, akan sangat mudah terserang virus dan selalu berumah-umah agar menjaga kebukaran tubuh Ada pun upaya yang dilakukan untuk menjaga penyebaran COVID-19 Yaitu dengan sering mencuci tangan dengan sabun atau cadangan antiseptik Menerapkan etika batuk dan bersin secara tertakur Menghindari menjaga wajah dan tangan Menjaga jarak, menggunakan maskel Menghindari penipat langsung Serta melakukan pekerjaan dari rumah Bertolak dari permasalahan yang telah terulai dahulu dengan adanya fenomena tersebut Yang mendorong peneliti untuk melakukan pengetahuan ini Dengan judul upaya masyarakat yang pencegahan penyebaran virus korona Di RT16-RD6, Kelurahan Wesapa, Kecamatan ke-85, Kabupaten Utang-Utang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Baik, terima kasih Terima kasih kepada saudara Sindi Dan pada kesempatan ini Kami akan membuka dua sesi pertanyaan Dan sesi pertama itu Satu orang penanya Yang pada kesempatan ini saya berikan kepada peserta seminar Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan memberikan kepada saya Di sini, terima kasih kepada saudara di sini Yang telah membuatkan materinya Di sini saya bertanya Mengapa saudara memilih untuk memilih judul ini untuk peneliti Terima kasih Oke, langsung saja dijawab Saya berikan keadaan kepada teman-teman Baik, terima kasih kepada penanya Alasan mengapa saya memilih judul ini untuk sateliti nanti Hal ini itu sebagai faktor ketertarikan Karena seperti yang kita ketahui Sekarang ini virus corona ini sudah menjadi trending Bukan hanya di Indonesia saja Tapi sudah mendunia Karena dengan munculnya virus corona ini Menghambat seluruh aktivitas masyarakat pada umumnya Seperti contohnya kita sebagai mahasiswa Kita tidak bisa masuk kampus karena pandemi Kita melakukan kuliah Semua aktivitas yang seharusnya dilakukan di kampus Dilakukan dari rumah masing-masing Begitu juga ibadah pun dibatasi Bukan dibatasi Tapi kita melakukan ibadah dari rumah kita masing-masing Mungkin itu alasan saya Mengapa saya memilih judul ini untuk sateliti nanti Terima kasih Terima kasih kepada Kementeri yang telah menjawab pertanyaan dari Serta seminar Dan sesi kedua saya memberikan kesempatan lagi Kepada satu orang penanya Saya persilahkan Baik terima kasih Kesempatan yang diberikan kepada saya Saya akan menanyakan satu pertanyaan Jadi itu Apa saja manfaat dan tujuan Dari penelitian yang akan saudari-saudari Penelitian Jadi baik untuk memperlukan waktu Saya langsung saja persilahkan Kementeri untuk menjauh Saya terima kasih Kalau untuk tujuan penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan mendeskripsikan Upaya pencegahan penyebahan virus corona Di keluarga usaha Terus untuk ini Manfaat penelitiannya itu Ada manfaat teoretis Yang pertama itu Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi Dalam menambah pengetahuan Dan menjadi bahan acuan bagi peneliti Sejenis di masa yang akan datang Terus yang kedua Hasil penelitian ini diharapkan dapat Memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan Dan dapat meningkatkan perkembangan Ilim pengetahuan terutama ilmu sisiologi Terus untuk manfaat praktisnya Yang pertama bagi Universitas Menjahin dan Kupang Hasil dari penelitian ini diharapkan Bisa menambah koleksi bacaan Sehingga dapat memberikan Bawasan dan pengetahuan yang lebih luas lagi Tentang studi kajian sisiologi Yang ada dalam kehidupan masyarakat kita Terus bagi peneliti Hasil penelitian diharapkan mampu Memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman Secara nyata bagi peneliti Sehingga nantinya mampu memberikan pemahaman Dan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat Terus untuk yang terakhir bagi masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan Mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat Pada umumnya ada Masyarakat peka terhadap masalah-masalah yang ada Dan terjadi di sekitar mereka Dan bisa mengambil solusi yang baik untuk menyelesaikannya Terima kasih Oke, dengan berakhirnya Sesi pertanyaan ini Dan yang sudah dijawab oleh materi Maka berakhir pula Seminar komisar ini Semoga bermanfaat untuk Bagi para peneliti ke depannya Terima kasih Terima kasih